Tentang penyaluran Bansos di awal bulan Februari, itu anggaran tahun 2023 atau anggaran 2024. Karena setahu saya kan saya kan di badan anggaran, biasanya Januari itu belum, Januari Februari itu belum ada program. Karena program itu kan datang dari ketika sudah pajak itu masuk ya. Nah biasanya Januari Februari itu yang terjadi adalah silva, silva anggaran itu dipakai untuk gaji. Nah acara Bansos kemarin di awal-awal Februari itu, itu anggaran 2023 atau anggaran 2024? Hah? Ada El Nino itu kan, El Nino? Ada. 2024 nggak ada. Yang bantuan sosial kan ada bulan Februari itu. Hal Bansos kemarin di awal-awal Februari itu. Iya maksudnya bukan regulernya. Dia anggaran 2023 atau anggaran 2024? Itu yang saya tanya. Kalau anggaran 2024 biasanya itu belum ada anggarannya kan? Ya? Januari Februari, Januari Februari, Januari Februari, Januari Februari. Kan anggaran itu biasanya ada dulu uangnya kan? Kalau itu nggak ada uang sosial kan? Kalau untuk... Iya. Nggak saya mau nanya itu, anggaran 2023 atau 2024? 2024? 2024. 2024 itu biasanya Bu. Saya ini dibanggar, paham anggaran. Rata-rata selesai anggaran 2023, itu uang di negara itu belum ada kecuali Silva. Silva itu dipakai untuk gaji. Januari Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Februari? Itu pertanyaan pertama ya. Ini banyak bertanya orang, masyarakat. Dan menteri sosial kan tidak menjawab itu di masyarakat. Jadi, anggaran-anggaran begini kan nggak boleh diam. Harus dijelaskan ke publik. Itu yang pertama, Pak Ketua ya, tentang anggaran. Anggai dua. Tentang P3K. Itu gimana kelanjutannya? Kan seharusnya P3K itu kan di bulan tahun 2020. Terima kasih telah menonton!